Intro Soker tau kan benda apa ini? Ya, benda ini pastinya udah ada di rumah masing-masing nih Kasur merupakan produk manufaktur yang digunakan untuk alas tidur atau berbaring Yang terdiri dari bahan kain atau plastik, berisi kapok, karet, busa, dan ditutupi dengan kain luar atau kain kasur Pada zaman dahulu, manusia tidur hanya beralaskan tanah Kemudian berkembang untuk lebih berinovasi menggunakan alas dari dedaunan dan ranting pohon Karena untuk menghindari kotoran dan hama Lalu seiring waktu berjalan, kulit binatang digunakan sebagai alas dan dijahit sebagai isinya untuk digunakan sebagai bantal Kemudian berkembanglah pada tahun 1940 menjadi air kasur yang terbuat dari karet vulkanisat yang dilapisi kain Uniknya, kasur ini mampu menyusahkan diri dengan bentuk tubuh manusia yang beristirahat di atasnya dan membuat tidur lebih nyaman Kasur juga ada berbagai macam jenisnya Mulai dari kasur busa, kapok, pegas latek, dan memori foam Nah, kalau kasur yang satu ini jenisnya apa ya, Soker? Tak kira kasur beneran Eh, nyatanya kasur yang bisa bikin sok terapi Boleh kakak, silakan kita lagi ada shell nih kasurnya Boleh dipegang dulu aja, Kak, empuk banget kok Kalau pasangan yang satu ini pasti baru menikah ya, Soker Pasti kalau pasangan baru gini masih kompak Boleh sini mampir ke tempatnya, Mister Kasurnya dijamin empuk deh Tuh kan, bener Sampai kagetnya aja kok pagi itu Boleh kakak, silakan kita lagi ada shell nih kasurnya Wah, kayaknya mbaknya minat nih beli kasurnya Sini-sini mbak, boleh kok dicoba dulu Nih, dari sini aja kok pegang-pegang bisa kan Empuk ya mbak, hati-hati Kalau udah nyaman biasanya sakit mbak Tuh kan, sampai kakak begitu mbaknya Boleh dipegang? Boleh mbak, dipilih-pilih kasurnya Khusus buat mbaknya, Mister Kasipomo deh Empuk kok mbak? Tuh kan, bisa gitu sih Tapi dia udah yang internasional gitu Makanya dia empuk banget Itu orang kok mbak, maaf ya Ayo mas, boleh dipegang dulu kasurnya Pasti empuk kok Awas, jangan salah pegang mbaknya ya Coba, dicek dulu contohnya Masih ada nggak? Ayo Tadi itu pembeli kasur Aku melihat itu berapa sentinya Bisa itu kasurnya ada itu ya Berapa sentinya itu harganya Pukup apapakannya Tiba-tiba pas lagi dicobain Ada orang kan kaget Kaget, kaget banget kok kasurnya di alam begitu ya Shok terapi, shock banget Shock terapi, shock banget Soker, ada yang suka foto di tempat fotoboot? Nah, kali ini Mister Soker udah membuat jeban fotoboot yang nggak kalah deh dengan fotoboot lainnya Eits, tapi Soker tau nggak asal mula fotoboot? Kamera dulunya hanya digunakan untuk momen-momen penting aja Karena ukuran kamera yang besar Maka pengembilan gambar tidak bisa disembarang tempat seperti saat kita sekarang ini Kamera ini hanya digunakan oleh orang khusus Misal pertemuan menteri Pemotretan anggota kerajaan dan sebagainya Dan tidak hanya itu Teknologinya pun belum bisa secakai sekarang Khususnya di bidang pencahayaan Kamera pertama di dunia Dulunya sangat rentan oleh cahaya yang terang Maka dari sinilah awal muncul studio foto atau fotoboot ini dibuat Awalnya hanya untuk menghindari kontak dari lensa dengan cahaya Namun semakin berkembang seperti sekarang ini Fotoboot semakin mudah digunakan dan dikembangkan dengan kreatif Nah, kalau fotoboot yang satu ini gimana ya Soker? Tak kira fotoboot beneran Ya nyatanya fotoboot yang bisa bikin Sok terapi Hai kakak, foto gratis nanti bisa? Bisa ditukar tiket gratis kan? Nonton di sini Ayo kak, coba ya Wah, masnya rapi banget ya Soker Ayo siap mau lamar kerja nih Butuh foto dulu kali ya Biar bisa ditempel di CV Ayo gaya mas Satu, dua, tiga Cekrek Lucu-lucu banget tuh fotonya Satu, dua, tiga Masnya kenapa jadi ikutan tepuk tangan ya Soker Hai kakak, ini foto gratis di sini loh kak Nanti bisa tukar satu tiket wangkau di sana Ayo coba ya kak Boleh kicik Kalau lagi pacaran gini emang enak untuk foto-foto Biar nanti bisa dipasang di album kenangan ya kan Takir, takir, takir Kayak lagi kak Gayanya yang wah gitu kak Yang wah gitu Mas, mas Itu wah apa alem mas Wuih Lihatannya mas dan mbaknya sok banget tuh Soker Nah mbaknya kok gak semangat sih Kan mau foto Nanti hasilnya jelek loh Segitu aja kayaknya mbak Oke deh, kita bantuin semangatin yuk Tuh kan, saja semangat Kaget aja sih tiba-tiba di belakang ada yang risik-risik apa Lalu langsung kabur, langsung lari Shock terapi, shock banget Shock terapi, shock banget Gimana Soker, sebanyak Mister sampai sakit perut nih Ya teraksi kaget mereka Jangan kemana-mana dulu ya Habis ini masih banyak loh Keseruan yang lainnya Nah, sambil nunggu yang mau lewat habis ini Mending mampir dulu yuk Ke instagram shock terapi Di shock terapi Underscore TV Di sana Mister Soker Bakal update tentang penjebaan-penjebaan selanjutnya Dan kalian juga bisa loh Berinteraksi langsung sama Mister Soker di sana Tungguin ya Hanya di shock terapi Sampai jumpa